Berikut ini cara mengetipkan layar belah di HP Vivo. Jadi kalau di Vivo ini ada berbagai cara untuk mengetipkan layar belahnya. Seperti ini. Pertama pakai 3 jari yaitu gulir ke atas 3 jari. Buka 1 aplikasi yang ingin di split. Tapi tidak semua aplikasi itu bisa di split. Nah gunakan 3 jari geser ke atas itu akan ada pembagian layar. Buka aplikasi selanjutnya yang mendukung. Misalnya pesan seperti ini. Nah ini kan sudah jadi. Bisa ketuk di tengah ini ada icon X kemudian icon plus ini. Ini untuk menambahkan ke layar utama. Ketika kita mengetuk pintasan yang kita buat maka kedua aplikasi ini otomatis akan membelah layar. Ini untuk menukarnya posisi. Jadi pengaturan 3 jari itu disini. Di pengaturan. Kemudian dari pengaturan ini kalian gulir ke bawah. Cari menu pintasan dan aksesibilitas. Kemudian ada menu pembagian layar pintar. Nah yang ini geser ke atas dengan 3 jari silahkan diaktifkan. Seperti itu. Kemudian cara lain bisa juga dari sini. Biasanya ada pintasan disini layar belahnya. Nah yang kalian lihat disini ada layar terpisah. Buka suatu aplikasi yang bisa dipisah. Pilih yang ini. Itu sama saja. Buka aplikasi selanjutnya yang bisa di split. Kemudian bisa juga seperti ini. Ini kan ada tombol-tombol resen up yang ada di sebelah kiri ini. Kalau hape belum kalian setting disini. Icon 3 garis. Pilih disini. Cari suatu aplikasi yang bisa di split. Pilih icon 2 garis ini. Itu kan ada layar terpisah. Yang ini. Dan seperti itu. Jadi juga yang namanya split. Jadi itu saja. Silahkan kalian coba sendiri.